Seorang kakek berusia 72 tahun berinisial NC, tegang mencabuli anak berusia 8 tahun. Akibat aksi bejatnya tersebut, membuat NC harus menikmati masa tuanya dibalik nyeruji besi. Saat ini kasus pencabulan NC sudah ditangani oleh Polsek Tarakan Barat. Waka Polsek Tarakan Barat Ibda Jumadi mengatakan, aksi pencabulan yang dilakukan NC pada bulan Juli lalu di Jalan Yosudarso, Kelurahan Selumit, Pantai. Diketahui, modus pelaku melakukan aksinya dengan mengimingi korban akan memberikan uang sebesar 4.000 rupiah. Diketahui, korban dan pelaku merupakan tetangga. Saat itu pelaku memanggil korban, menyuruh memijat badan pelaku. Korban pun yang sudah diimingi uang langsung menuruti keinginan pelaku. Namun saat itu, pelaku malah memegang kepala korban sambil mencium dan memegang kemaluan korban. Setelah kejadian tersebut, korban pun pulang ke rumah dengan keadaan menangis. Setelah ditanya orang tua di rumah, korban pun menceritakan semua kejadian. Setelah mendengar pengakuan dari sang anak, orang tua korban pun meminta agar menunjukkan di mana pelaku melakukan aksinya. Korban pun menunjukkan kontrakan pelaku. Saat itu, orang tua korban memanggil ketua RT setempat untuk mendatangi pelaku. Dari situ, orang tua korban tak terima dengan aksi pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Akhirnya, kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tarakan Barat. Setelah diamankan pihak kepolisian, NC yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir pun mengakui perbuatannya. Namun, NC mengakui bahwa perbuatannya baru pertama kali ia lakukan. Untuk penyidikan lebih lanjut, saat ini pelaku sudah ditahan di rutan Mapolsek Barat. Pelaku akan dikenakan Pasal 82 Ayat 1 Junto Pasal 76 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun. Ada pun pasal yang dipersantakan adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang beruni. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membucuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sabun. Ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Elia Zarsimon melaporkan Ketika pelapor Terima kasih.